halo para lilike sebangsa tanah dan sebangsa air yuk, Yumi gak mas nanti jajal? gak mas ke kabe gak mas ke kabe untuk hari ini saya si duo pesek duo pesek yang dianupkan itu hidungnya bukan rambutnya hari ini masak tempe dicampur karo makaroni apakah enak? enak gak yuk? yuk, kok urung mateng urung mateng, urung perang gawe ini pun di otw cap sus sus, sus, sus sus, sus sus, sus dan pertama-tama lagi biungnya si kia di ngiri si tempe ini masaknya sedikit bayi jika kalian makan dan ini tempenya dipotong dadu kotak-kotak nah pun, dipotong dadu nah katus nikku leres pinter sekali biungnya dan setelah dipotong-potong katus nikki ini tempenya saya lebokkan ke dalam mangkok ini di dalam mangkok sudah ada air ini saya gak pakai bumbu apa-apa, gak pakai garam, gak pakai merica, gak pakai ketumbar cuman air toh bagusnya menggunakan air es tapi saya menggunakan air biasa saja ini udah ini dilepokkan semua ke dalam mangkok cukup berayung dan kemudian supaya semua bagian permukaan tempennya kenang banyu ya kalau sudah kenang banyu kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam belas terang nah ini pindahkan ke belas terang saja dan selanjutnya ini akan saya beri bumbu ini ya bumbu serba guna ini seterah ini bumbu tepung ya ini alasan saya kenapa saya gak memberikan bumbu di air karena bumbu yang merk ini biasanya kalau di lidah saya itu asinlik udah yung diratakan yung ya bumbu-bumbu sepertinya cepat aja biungnya kesehatan biungnya lagi puasa apa karena itu masih lemah lembut gemulai itu ada tarah ya yung orang ngomong yang seru yang kenang video aja ngomong kayak ilmu kebatinan di batin ini ngomong ngalon banget biungnya dan kalau sudah tertutup oleh tepung semua terus di goreng saja di goreng yung di goreng nanti setengah gari ngayung ya oke kalau biungnya gorengi tempe sekarang saya ngirsi bumbu ini bumbu ini kapan banget disini saya perlu bawang bombay semisal ini bawang bombay yang rasa nganggup bawang bombay nganggup bawang biasa ya ini saya menggunakan yang ukuran jilik terus bawang putih bawang putih saya nganggup 2 siung ini akan saya geprek nah terus diiris lembut terus saya disini juga perlu daun loncang pin berambang ini langsung saja diiris kaya mantan-mantan diarani lembut ya ora dawa-dawa ya ora sedempa yalik yalik ngerajani kotong berambangnya terus berikutnya saya perlu jeruk lemon jeruk lemon jane asline ya tapi berhubung biung randuwe berarti ini saya menggunakan jeruk pecel saja jeruk pecel jeruk apa sambel jeruk sambel ini jeruknya ini akan saya gunakan bagian kulitnya dan bagian isi isi ini retak parut disit ini bagusnya sebenarnya menggunakan jeruk lemon yalik ya tapi berhubung randuwe ya kalau ada disini juga mahal hehehehe di batam juga mahal sebiji enam lewu apa meneng nangkene wala masih lebih larang ini ambil bagian yang hijaunya saja bagian yang putih-putihnya jangan diambil eh ampunnya segera umum udah lalik segini saja ya kulit jeruknya saya pakai terus berikut teh ini akan saya ambil banyu nek sebenarnya banyu yang dibutuhkan enggak banyak cuma sebanyak satu sendok makan saja oke langsung berhubungan bersih jeruknya iyalah sedikit sekali airnya ini ya hmm saya pikir dari sebutir jeruk sudah cukup banyu nek jebule hmm sedidik banget ini paling satu jeruk cuma menghasilkan setengah sendok teh jadi tiga-tiganya ini akan saya pakai semua jeruk teh dan tempen wis setengah matang diangkat disipai cukup rayung-bayung cukup ya ya dicukup-cukupkan saja bahasan wis rampung goreng pempe sekarang saya akan goreng makaroni tapi ini sebenarnya makaroni yang saya gunakan itu makaroni yang sering buat anu bikin sup ya bukan makaroni yang khusus goreng tapi dua ini ini kayak jeruk ya wis ini langsung digoreng semua saja ngong-sreng 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 oke goreng kayak gira suwek cepetkan balik cepet gosong ini dan goreng biara nanti semenit Lik langsung baik diangkat cepet banget matangnya dan kalau yang untuk sup itu makaroni lah bisa mengembang ya Lik ya tetap cilik baik karena bedanya ukurannya cuman ini kalau dimakan sekarang udah kriuk-kriuk rinnya dan menggunakan wajan yang sama pas goreng tempe kalau makaroni Lik sekarang saya menyusulkan terus golong-gombai di lengan yang dikurang itu ngong-sreng ngong-sreng terus berikutnya Lik bawang putih saya lebokkan ini gudung-gambangnya jadi sip nah gitu ngong-sreng ngong-sreng terus sekarang Lik saya akan lebokkan apa Gih saus tiram ya saus sauris saya memakainya ini saya menggunakan semisah setan langsung botolan rambutnya semisah ini udah ngong-sreng 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 terus saya akan menambahkan kecap asin ini saya lebokkan saus sambal ini saya tidak memakai saus tomat randulek kalau punya ya lebokkan saja ngong-sreng 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 terus saya juga akan melebokkan ini madu ini madu-sasetan ini murah-murah baiklah ya saya jarang menggunakan madu tapi menggunakan yang sasetan saja sudah saya masuk ini hmm terus saya tambah banyulik selitik banyulik saya sarap banyulik banyulik itu dilebohkan ketika saus-sasanya sudah terkaramelisasi ya jangan buru-buru dilebohkan saya lupa ngomong mau kok saya tambah uya semending saya gak mau banyak-banyak kuih karena si tepung yang saya pakai tadi itu yang buat goreng tempe terus gue hasil kalau untuk standar saya nah kalau sudah begini kira-kira banyulik kira-kira asat maneng sekarang tempe dan makaroni saya lebohkan saja parutan anu kulit jeruknya jidik baik untuk pengaroma kalau ini gak mau pakai anu kulit jeruknya gunakan saja gaun jeruknya ya gunakan saja gaun jeruknya ya gaun jeruknya ya nah udah ini langsung saja dimatikan terus kalau kompos sudah dimatikan saya lebohkan air jeruknya ya nah bolak-balik ke dalam maneng haja takon gilek aroma endol banget dia dan sih bener-bener paling terakhir adalah godong brambang nah biar ada warnanya sedikit ya ayo mo klik weh ya monggo silahkan dicoba ini hehehe panganan apa bu jeneng ya pokoknya saya pingin mencoba yang begini yang jelas kalau menggunakan madu ya istilahnya saus madu ya tapi ini tep campur baur maneng jadi ini nyong juga belum pernah nyoba yang rasa ambur adil begini gilek hasil akhirnya ya bahasan wis mateng wis di delana piring katus nikki hasilnya hehehe ayu banget kok dan kalau liliknya cuma bisa melihat kecantikannya saya bisa merasakan mengcium aroma wangi dari jeruknya itu ya hehehe endol banget hehehehe hehehehe monggo silahkan dicoba oke saatnya eh eh kurang mundur saatnya ngici pilih enak kapa ora hehehehe wisit ya hmm rasa asumi asoy lagi lebih bagi gini mantep ada sedikit rasa rasa pedes eh ngeleng tempennya sih jelas bagian kulitnya asin ya kalau saya ya tapi enak liek kriuk 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 hehehehe mimpun sekarang si pesek pamit dulu sampai jumpa di video berikutnya anak tangan yang ringkat sampai jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan amun ku supaya ngegemas kermayu metal metal berikutnya sampai jumpa di video berikutnya